Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, sensor suhu bahan bakar berentang, kinerja sirkuit apa artinya itu? Kode masalah diagnostik DTC ini adalah kode powertrain generik yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2, Nissan, Ford, Fiat, Chevrolet, Toyota, Dodge, Dell. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model ketika saya menemukan kode P0186, saya tahu itu berarti bahwa modul kontrol powertrain PCM telah mendeteksi sinyal tegangan dari sensor suhu bahan bakar atau sirkuit yang tidak berada dalam jangkauan yang diprogram, B mengacu pada area sirkuit yang berlawanan dengan sirkuit atau komponen tertentu. Sensor suhu bahan bakar biasanya terintegrasi ke dalam sensor komposisi bahan bakar, dirancang untuk memberikan PCM komposisi yang akurat dan pembacaan suhu bahan bakar, sensor komposisi bahan bakar adalah perangkat kecil yang terkomputerisasi yang ditempatkan sejajar antara tangki bahan bakar dan rel bahan bakar. Saat bahan bakar melewati sensor, ia dipantau untuk menentukan berapa banyak etanol, air, dan kontaminan lainnya, sinyal listrik ke PCM tidak hanya mencerminkan kontaminan apa yang ada, tetapi juga sampai sejauh mana bahan bakar telah terkontaminasi. Tingkat kontaminasi diukur berdasarkan persentase kontaminan, bahan bakar, dan merupakan input ke PCM sebagai bentuk gelombang persegi. Semakin dekat frekuensi gelombang, semakin tinggi persentase kontaminasi bahan bakar, frekuensi juga dapat digambarkan sebagai bagian vertikal dari gelombang. Sensor komposisi bahan bakar mengukur jumlah etanol yang ada dalam bahan bakar berbeda dari kontaminan lainnya. Tingkat komposisi bahan bakar yang setinggi 85% etanol dapat diterima dalam kendaraan bahan bakar fleksibel, lebar pulsa, atau bagian horizontal dari gelombang, menunjukkan suhu bahan bakar. Semakin lebar-lebar pulsa, semakin tinggi suhu bahan bakar melewati sensor komposisi bahan bakar. Pada kebanyakan model, modulasi lebar pulsa bervariasi antara 1 dan 5 milidetik, seperseribu detik. Jika PCM mendeteksi sinyal input dari sensor komposisi bahan bakar, yang menunjukkan bahwa suhu bahan bakar tidak dalam kisaran yang diprogram atau jika suhu bahan bakar bervariasi dengan tingkat yang lebih besar dari yang diharapkan dari suhu sekitar, kode P0186 akan disimpan dan indikator kerusakan fungsi lampu, mil, dapat menyala, beberapa siklus pengapian, dengan kegagalan, mungkin diperlukan untuk penerangan mil di beberapa aplikasi. Kode tingkat permasalahan dan AM, gejala suhu bahan bakar dipantau oleh PCM untuk menghitung strategi pengiriman bahan bakar pada kendaraan bahan bakar fleksibel, sehingga kode ini harus diperlakukan sebagai parah. Gejala kode P0186 dapat meliputi, mungkin tidak ada gejala kode komposisi bahan bakar lain, mungkin ada kemungkinan iluminasi mil penyebab potensi. Penyebab kode ini untuk diatur adalah, sensor suhu sekitar yang buruk B suhu bahan bakar, sensor komposisi yang rusak sensor suhu udara masuk buka, core slating, atau kabel rusak atau konektor PCM atau kesalahan pemerograman PCM. Prosedur diagnostik dan perbaikan titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis. TSB untuk kendaraan khusus Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis. Saya biasanya akan mendapatkan akses ke pemindai diagnostik, volt digital, ohmmeter, DVOM, osiloskop, termometer inframerah, dan sumber informasi kendaraan seperti All Data DEY untuk mendiagnosis kode P0186. Pemindai dengan DVOM dan osiloskop portabel, bawaan, akan membantu Anda dengan baik. Tempat yang baik untuk memulai diagnosis adalah dengan inspeksi visual dari semua kabel dan konektor kabel yang terkait. Semua komponen yang rusak atau terbakar perlu diperbaiki atau diganti. Kemudian tes ulang sistem, saya telah menemukan bahwa ketika beberapa siklus kegagalan diperlukan untuk penerangan MIL, menggunakan mode kesiapan OBD-2 dapat membantu. Ketika semua perbaikan selesai, saya menghapus kode dan mengendarai kendaraan seperti biasa. Saya tahu bahwa perbaikan saya berhasil jika PCM memasuki mode kesiapan. Saya tahu bahwa kerusakan masih ada jika kode diatur ulang, terintegrasi ke dalam sensor komposisi bahan bakar. Sensor suhu bahan bakar biasanya dilengkapi dengan tegangan referensi 5V dan ground. Sensor resistansi variable melengkapi rangkaian dan memberi PCM sinyal tegangan suhu bahan bakar yang fluktuatif. DVOM dapat digunakan untuk menguji tegangan referensi dan ground pada konektor sensor suhu bahan bakar. Gunakan DVOM untuk menguji sirkuit yang sesuai pada konektor PCM jika tegangan referensi tidak ada. Perbaiki sirkuit terbuka sesuai kebutuhan. Jika tidak ada tegangan referensi yang ditemukan pada konektor PCM, curigai PCM rusak atau kesalahan pemrograman. Jika referensi dan ground sama-sama ada pada konektor sensor suhu bahan bakar, hubungkan ujung uji osiloskop ke ground dan sirkuit sinyal untuk mengamati data langsung dalam bentuk pola gelombang ukur suhu bahan bakar aktual menggunakan termometer inframerah dan bandingkan dengan suhu yang dipantulkan oleh pola gelombang pada osiloskop. Curiga bahwa sensor suhu bahan bakar rusak jika suhu bahan bakar yang dipantulkan oleh sensor suhu bahan bakar gagal sesuai dengan sensor termometer. Catatan Diagnostik Tambahan Gunakan DVOM untuk menguji resistansi sensor suhu bahan bakar sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Catatan Putuskan sambungan semua pengontrol terkait sebelum menguji resistansi rangkaian dengan DVOM.